Ya baik Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Penghayat kepercayaan di Indonesia akhirnya mendapat pengakuan negara dalam sistem administrasi kependudukan. Ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 61 Undang-Undang Administrasi Kependudukan beberapa waktu lalu. Perkara nomor 50, tetapan 54 keputusan dan 97 keputusan, garis miring PUU tahun 2017 untuk perkara 50 dan 54, garis miring 2016 untuk perkara 97, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi 7 November lalu menjadi fondasi pengakuan aliran kepercayaan sebagai agama asli Indonesia secara resmi. Artinya, penghayat aliran kepercayaan bisa mencantumkan keyakinannya dalam kolom agama di Kartu Tanda Kependudukan. Dengan kata lain, pengakuan negara secara sah sudah dikantongi. Sebelumnya, permohonan uji materi diajukan oleh sejumlah penghayat kepercayaan dari berbagai komunitas kepercayaan di Indonesia terhadap Pasal 61 dan 64 tentang Kependudukan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dengan berlakunya putusan ini, nantinya warga penghayat kepercayaan tak perlu merekam ulang ATP elektroniknya. Mereka cukup melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mengisi kolom agama. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri juga akan mendata jumlah seluruh penghayat aliran kepercayaan di Indonesia. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.